Intro Hey! How you been? It's me, Renal. So, hari ini gue gak akan main games, gue gak akan ngasih tips, visual effects, dan lain-lain. Gue hari ini akan makan kuliner yang agak aneh. Sebelum gue kasih tau kulinernya apa, gue kenalin dulu, gue disini gak sendiri. Gue ditemanin sama Eka Nyambi. Dengan Eka Nyambi, gue akan makan kuliner yang bener-bener agak weird. Yaitu keripik belalang. Kayak gini looknya. Yo! Ini dia keripik belalangnya. Kayak gini tampilannya. Kalian udah liat kayak gimana detailnya. Sekarang gue akan cobain satu demi satu. Dan jujur sih, gue sama si bangsat ini baru pertama kali nyoba ini semuanya. Ini baru pertama kali nyoba snack ini. Gue gak ngerti rasanya bakal gimana. Mungkin dari lo dulu. Coba sih, gue kasih tau coba. Kalau diliat dari baunya sih, bau kenangnya. Ini bentuknya bener-bener kayak gini sih. Masih ada kayak duri-durinya disini. Duri di kaki gitu ya. Masih ada detailnya. Terus, terus, terus. Coba lo patahin aja. Lo patahin kakinya. Coba kita mulai dari kepalanya ya. Kepalanya sih mirip Ant-Man ya. Bisa diliat dari sini ya. Ya Ant-Man. Salah satu superhero gitu. Bener-bener kepalanya. Detail lo masih ada. Masih ada. Ada matanya, masih ada mulutnya. Coba lo patahin kepalanya. Terus lo rasanya. Coba dari badan dulu kali ya. Badan. Ngeri ya kak ya. Coba ya. Coba ya Allah. Minit Medium Mereka Bila gue belinya waktu itu di Jogja atau di beberapa e-commerce juga jual kaya di Shopee, di Tokopedia. iya lo tau kan? rasanya ga sesuruh covernya kita coba kepalanya ya mungkin beda kali ya kan lo cobain aja agak mental ya temen-temen gimana tuh rasanya? apakah beda atau sama dengan badannya? lo makan badannya apa kepalanya? kepalanya agak pahit sedikit sih badannya tuh dia lebih gurih, agak manis tapi lebih oily agak baunya sih khas tapi ga tau baunya kayak gimana ya kayak keripik gak kayak keripik biasanya apakah dia baunya agak amis gitu apa gimana tuh? amis sih engga, tapi dia pekat bawanya kalau gitu gue cobain ya sekarang coba yang paling gede disini yang paling gede ini yang paling gede, coba keliatan ya jadi masih ada kakinya ini kepala, mata, ini ada bacotnya ini ada bacotnya nih coba gue makan gue coba makan karena ini kepalanya di atas gue coba yang paling atas dulu ya gue kotek atau gue langsung aja gue sikat langsung nih kita nyobdul kita nyobdul kita coba, kita gigit mulai dari kepala ya dia crunchy banget sih ini kalo lo tau kayak misalnya kayak pokpok yang disenayan kurang lebih kayak pokpok gitu cuman versi yang gak ngantri jadi maksudnya belum siap gitu rasanya masih ada ya gak ada ramising futan ya ini kakinya nih gue makan kakinya agak keras sih tapi tetep rasanya keseluruhan sih overall sama jadi kayak krepik usus gitu sih sebenernya cuman dia baunya emang agak pekat tapi emang gak jorok banget karena ini emang cara masaknya udah steril banget dan minyaknya juga minyak yang bagus karena beberapa orang ada yang beli ini kayak 20 ribu gue kalo pake yang murah gak bisa jadi ini sekitar 80 ribu gitu atau lo bisa langsung makan juga ini satu lagi oke kita akan makan bareng-bareng ini yang ini kepalanya agak beda nih kayak dia bertanggung jawab oh kepala aruhnya tangga 2 kita liat ini ya kita ajar bareng-bareng langsung kita makan keseluruhan 1,2,3 angge paling pahit ini kepalanya nih kepalanya pahit banget karena matanya mungkin ya bukan matanya sih kalo kepala pahit itu biasanya karena bacotnya makanya yang terlupa akhirnya makanan kita udah selesai dan udah abis anggap aja udah abis kalo gitu makasih banyak yang udah nonton video ini sampe akhir jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share siapa Wha but mom care so ma mar